Ya ini daya saing sebuah negara itu penting. Dan pembangunan jalan tol itu dalam rangka kompetitiveness kita yang terus kita perbaiki agar kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain dalam hal kecepatan, baik kecepatan distribusi barang, kecepatan distribusi logistik dan yang lain-lainnya. Mobilitas orang saya kira ke depan persaingan itu akan semakin ketat. Dan stok infrastruktur kita semakin banyak akan semakin baik. Soal kemarin Bapak kan telah menaikkan PPR Pres terkait pencopotan Pak Budi Gunawan jadi Kepala BIN. Ini sebenarnya alasannya apa ya Pak? Itu administrasi saja. Administrasi artinya karena Kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan Menteri pada tanggal 21 sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo. Itu atas permintaan dari Pak Prabowo. Ini beberapa hari lagi masa jabatan Bapak berakhir. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara Pak terkait pemilu kada gitu Pak? Ya terima kasih. Pak, jika sudah kalah kemarin Pak? Hah? Jika sudah kalah, ada semangat? Ya namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang draw biasa. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya. Pak, ini pungker ke Medan ini pungker terakhir Bapak berarti Pak? Hmm? Kunjungan kerja terakhir Bapak? Nggak tahu kalau memang masih ada yang mau diresmikan ya saya resmikan. Saya kan masih punya waktu dua hari. Pak, Bapak akan pulang naik pesawat komersil Pak. Apanya? Jadinya Pak ke Solo. Tanggal 20. Belum-belum ada kamer berarti? Belum beli tiket. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah menonton!